Bisa mengubah sampai 500 gen Jadi teman-teman yang maaf ya Kalau mungkin ada anda ketemu dengan orang-orang yang kena kanker Sebenarnya kanker itu membahas ini relatif gampang Relatif gampang Caranya gimana? Tanamkan akhidah, tawhid, iman kepada orang yang kena penyakit tersebut Fisik kita nutrisinya banyak makan atau makan Tapi hati kita justru malah dia lebih banyak untuk Lebih pengen untuk tidak banyak makan Tadi saya jelaskan ketika kita makan berlebihan Maka berdoa sama Allah itu berat Gak mungkin bisa kita dapatkan vibrasi, getaran, bahkan berlindangan gak bisa Maka tadi saya sampaikan bahwa Yang salah satu pintu syaitan membuat lemahnya iman adalah banyak makan Dan kalau sudah banyak makan apa yang terjadi? Ya gemuk kan? Kalau bicara gemuk segala macam bukan cuma sekedar gemuk doang Banyak efek yang terjadi dalam badan kita Mulai dari karatan Jadi selnya itu aus Teroksidasi semua Banyak sekali Dan itu kita bisa Bisa lakukan dengan perbaikan Dengan cara apa? Dengan cara kita Menggunakan softwarenya Allah Bahasa saya aja software Software dan hardware Apa softwarenya? Software yang Allah paling berikan kepada kita untuk memberikan efek itu Namanya kuasa Maka teman-teman saya sarankan Saya sarankan Saran sih Maksud saya Mulailah teman-teman untuk lebih seneng Sedikit makan Daripada sering makan Atau banyak makan Nanti tubuhnya akan enak Jadi nanti bisa jadi Anda akan sampai pada satu titik Dimana Anda tidak perlu banyak makan Tapi sekali makan sudah cukup Ya Dan sering saya sampaikan Dan buru ulang kali saya sampaikan bahwa Makan itu Tidak untuk Memenuhi Memosi atau nafsu kita Ya Tapi fuel your body Jadi memberikan Bahan bakar kepada kita Untuk apa? Untuk ibadah Ya Untuk ibadah Itu saja Ya Jadi Tanda-tandanya tadi Atau mungkin puasa tadi Kalau disebutkan dalam pelitian yang Saya pernah baca juga Itu ternyata Bisa mengubah Sampai 500 gen Jadi teman-teman yang Maaf ya Kalau mungkin ada Anda ketemu dengan orang-orang yang kena kanker Sebenarnya kanker itu Membuat ini relatif gampang Relatif gampang Caranya gimana? Tanamkan Akidah Tauhid Iman kepada orang yang kena penyakit tersebut Bahwa Ini semua dari Allah Ini semua karena kezulimannya dia Jadi dia akhirnya menyesal dengan itu Dan dia kembali sama Allah Itu yang pertama Yang kedua Ajak dia untuk lebih meningkatkan amal ibadahnya Solat, zikir, puasa, sodako, segala macam Ajak dia untuk itu Kenapa? Karena bisa jadi dengan penyakitnya tadi Pastinya dengan Allah gugulkan Artinya dia dapat nilai lebih Dan yang ketiga Secara fisiknya sih ya Secara fisiknya adalah Ganti seluruh makanannya Dengan makanan-makanan Terutama sayur dan buah organik Dalam tiga bulan Tubuhnya bisa recovery Tubuhnya bisa recovery Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.